Intro Coffee with Karan, sebuah reality show yang tidak diragukan lagi, merupakan tempat di mana persahabatan mungkin terjalin, atau mungkin tempat terjalinnya permusuhan melalui sederetan kontroversi-kontroversi yang dikompori. Ketika Karan Johar memulai acara bincang-bincang tersebut, idenya adalah untuk memberi ruang kepada selebriti, untuk mengungkap percakapan yang jujur, yang telah lama mereka simpan sebagai unek-unek mereka. Melalui acara tersebut, sepertinya Karan Johar berhasil melakukannya dengan sangat baik, sekarang, Coffee with Karan telah menayangkan lebih dari 100 episode, pertunjukan tersebut telah menyaksikan semua konflik, ketegangan, kontroversi, lebih daripada itu, ini adalah acara kebanggaan tersendiri bagi para bintang tamu. Berikut beberapa kompilasi dari kontroversi yang menarik perhatian publik dari acara terpanas Coffee with Karan. Pernyataan kontroversial dari Hardik Pandya tentang wanita menjadi pembicaraan terhangat tahun lalu, di mana Hardik melecehkan kehormatan wanita mengatakan, Hardik Pandya bagaimanapun hanya mencoba menjawab pertanyaan Karan yang terus dipertanyakan mengenai wanita, seks, hingga aktris. Lewat pernyataannya tersebut, Hardik Pandya dilarang bertanding selama dua pertandingan. Sharuq kan juga sempat dipertanyakan mengenai alasan hubungan kedekatannya dengan Karan Johar, itu ketika ia menjawab pertanyaan dari Karan yang menanyakan, Sharuq, jika kamu bangun di pagi hari, lalu kamu berubah menjadi saya, apa yang akan kamu lakukan? Sharuq kan dengan jelas mengatakan, Kau tahu Karan, kalau hanya aku bangun berubah jadi kamu, itu bukan apa-apa, tapi jika aku bangun bersamamu di pagi hari, itu yang akan menjadi berlebihan. Komentar salah satu penonton mengatakan, Ayolah Sharuq, cukup si Dalmal Hotra dan Karan yang telah membuat kami salah paham. Jangan pernah bertanya tentang fashion dan skill acting bersamaan kepada Sonam Kapur, kalau tidak ingin mendengar sesuatu yang menyakitkan. Namun tidak untuk Karan, ia menanyakan, apakah itu mengganggumu ketika mereka menyebut nama aktris lain di bagian skill acting? Suatu hal tentang industri yang harus kamu ketahui, kata Sonam, kalau kamu tidak begitu tampan atau cantik, kamu harus diingat sebagai aktor yang baik. Yes Sonam, kamu cantik tapi tidak berbakat, Niti Sen membalasnya. Ajang perseteruan sekali-kali juga muncul di acara bincang-bincang serbaguna Coffee with Karan, ketika Karan bertanya kepada Karina mengatakan, hal pertama di benakmu ketika saya menyebut John Abraham, Karina Kapur dengan sigap mengatakan, dia kurang ekspresif. Karan mungkin sudah merencanakan perseteruan aktris, ia juga mengundang Bipasha ke acaranya beberapa waktu kemudian, saat itu ia masih bersatu sepacar John Abraham. Karan bertanya, hal pertama yang ada di benakmu ketika saya menyebut Karina Kapur, Bipasha mengatakan, Karina Kapur terlalu berlebihan ekspresi. Ranvir Singh pernah dipanggil ke Coffee with Karan untuk sebuah komentar terhadap mantan pacarnya Anushka Sharma. Ranvir mengatakan, Ia juga mengungkapkan tiga hal yang tidak diketahui tentangnya, ia mengatakan, bahwa dirinya tidak memakai celana dalam lewat dari jam 10 malam, ia mengatakan hal itu di depan wanita Anushka Sharma. Oke Ranvir, kami tidak perlu pembuktian untuk mengakui dirimu bad boy, seperti yang mereka katakan baru-baru ini, kamu memang sudah menjadi pecandu obat-obatan sejak dulu, dan itu bukan hanya istrimu. Seorang Arjun Kapur mengajari kami tentang seks, menurutmu apa yang lebih penting dari makanan atau seks? Tanyakan ke Arjun, Arjun mengatakan tentu saja adalah seks. Seorang pria mengalami obesitas hingga umur 20 tahun, apakah ia memiliki alat untuk berhubungan dengan wanita? Terlebih wanita dari istri pria lain, Malaika Aurora, memang sakit, tapi ini balasan netizen atas komentar Arjun yang berlebihan. Mereka mengatakan Alia Bhatt adalah sonam Kapur yang memiliki IQ, pertanyaan pengetahuan umum ini akan membuatmu sadar, siapa yang terbaik di antara keduanya. Karan pernah bertanya kepada Alia, Alia, bisakah kamu beritahu kami berapa negara di India? Pertanyaan yang bodoh dan jawaban yang lebih bodoh, Alia menjawab ada 20 negara, ia bahkan tidak tahu nama presiden negaranya sendiri. Namun bagaimanapun, ia sepertinya tidak merasa dengan hal itu, ia juga menertawakan dirinya karena terlihat bodoh. Merasa bangga sering menolak film dan membuatkan karir aktris lain dengan film yang ditolaknya, Karina Kapur sepertinya tidak dianggap sehebat itu oleh Anurah Kashyap ketika ia ditanyai mengenai apa sedikit saran yang ingin diberikan kepada Karina. Anurah Kashyap dalam jawabannya mengatakan, lain kali, jangan tanyakan siapa yang akan bermain film, tanyakan film apa yang harus dibuat dengannya. Beribu-ribu yakin, Karina Kapur pasti menunggu untuk dipanggil membalas hal tersebut, namun episode Karan sudah ditutup untuk yang satu ini. Bagaikan bara api yang menunggu dinyalakan, Karan Johar kembali memancing Karina dengan keberadaan aktris lain. Karan mengatakan, jika kamu berkesempatan mewancarai Priyanka Chopra, apa yang ingin kamu tanyakan, Karina Kapur menjawab, dari mana ia mendapatkan logatnya tersebut. Priyanka Chopra tentu saja membalasnya di lain episode Coffee with Karan, dia mengatakan, saya mendapatkan logat tersebut di tempat pacar Karina mendapatkannya. Karina juga sempat mengatakan Priyanka bukan pesaingnya, ia lebih memilih Rani Mukherjee adalah pesaingnya, karena Priyanka adalah aktris dengan minim skill, namun sekarang kamu bisa menilai siapa yang telago internasional, Rani, Karina atau Priyanka. Priyanka Dua wanita yang memiliki nasib yang sama dibuang oleh Ranbir Kapur, yaitu Sonam Kapur dan Depika Padukon, memiliki waktu luang untuk mencincang Ranbir Kapur, ketika Sonam ditanyakan mengenai apa pendapatnya tentang Ranbir. Ranbir adalah teman yang baik menurut Sonam, tapi saya tidak tahu apakah dia pacar yang baik. Saya telah mengenal Ranbir sepanjang hidup saya, dan sebagai seorang pacar, saya tidak tahu, maksudku, Depika melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan Ranbir begitu lama. Ketika Depika dimintai komentar atas Katrin yang disebut merebut Ranbir darinya, ia mengatakan, saya tidak cukup mengenalnya untuk menyukai atau tidak suka kepadanya. Juga di episode tersebut, Sonam dan Depika benar-benar mengambil langkah lebih tinggi. Depika mengatakan bahwa dia ingin memberi Ranbir sebungkus kondom, dan jika suatu hari, seandainya jika ia bangun tidur dan berubah menjadi Ranbir, Depika mengatakan akan kembali tidur. Beberapa penonton mengatakan, Katrina Kaif tidak seperti keduanya, makanya ia dipacari oleh Ranbir, namun Katrina tidak terlalu pintar dibanding Aliabad untuk dinikahi Ranbir. Keterampilan berbahasa Inggris Kang Gena yang kurang sempurna, sebenarnya adalah poin bulian bagi banyak orang ketika dia baru saja memulainya di Bollywood. Mengomentari hal tersebut, Sonam Kapur mengatakan, meskipun selera mode Kang Gena bagus, bahasa Inggrisnya sama sekali tidak. Mungkin dalam hal ini Sonam Kapur bisa sedikit mengajari Kang Gena, bagaimana ia harus berbicara fasih layaknya dirinya. Apa yang terjadi ketika dua orang yang tak memiliki kualitas akting, saling mengomentari satu sama lain, Imran kan pernah mengatakan sesuatu kepada Sonam Kapur, melalui Coffee with Karan bahwa, Sonam Kapur seharusnya lebih memperbanyak akting daripada selalu menjadi cover majalah. Imran kan dan Sonam Kapur seharusnya terjun bersama dalam kelas akting sekali lagi, agar setiap film dari mereka masing-masing tidak memakai ekspresi yang selalu sama dengan film-film sebelumnya. Laki-laki yang mengorbankan perasaan istrinya demi uang besar, di mana ia meminta istrinya untuk tetap tenang saat mencimbi birte pelawan mainnya, Imran Hashmi mengejek bodi Shraddha Kapur dalam sebuah acara Coffee with Karan. Bagaikan tunas pohon yang berbuat di dekat pohon moyangnya, mereka menyebutkan Imran Hashmi sedikit meniru pamannya Mahesh Bhat, ia mengomentari Shraddha Kapur terlalu kurus, dan ia butuh makanan seperti sandwich, agar pria yang melihatnya bisa mengangkat alis. Antara cabul atau bad boy, keduanya mungkin berlaku bagi Ranvirsing ketika ia mengatakan bahwa dia akan berubah dari bocah menjadi anak lelaki, setelah ia berjuang untuk melihat Karina Kapur berenang. Ia juga mengakui bagaimana dirinya mengalami kebangkitan hasrat seksual karena hal demikian, dan ia bangga dengan kehidupan pria cabulnya tersebut. Pria tampan yang telah merayu beberapa wanita di layar kaca, membuat pengakuan besar di depan umum melalui acara Coffee with Karan, sedikit membuat prihatin, tetapi kita tetap tidak bisa untuk menahan tawa karena pernyataannya. Sungguh lucu ketika Salman kan memberitahu Karan bahwa dia masih berjaka, dan tidur sendirian di tempat tidur sepanjang hari, orang-orang mengatakan, bullshit, apakah Salman ingin menawarkan dirinya kepada Karan? Bagaimana mungkin kita bisa melupakan momen epik ini ketika Kang Gena bahkan tak berpikir dua kali, menyebut Karan sebagai pembawa bendera nepotisme tepat di wajahnya, dan sudah pasti itu akan menimbulkan masalah bagi keduanya. Dalam serangkaian pertanyaan, Kang Gena tiba-tiba mengatakan jawaban tambahan yang mengejutkan, Kang Gena mengatakan, jika ada film biopik tentang saya, Karan akan memerankan peran stereotip Bollywood, yang sombong dan sama sekali tidak toleran terhadap orang luar, seorang pembawa bendera nepotisme dan mafia film. dong terima kasih. Terima kasih.